Anak Raja Wali, Jilip 27. Giyokoa yang berada dalam kempitan orang itu merasakan tubuhnya seperti melayang-layang terbang di angkasa, karena dia dibawa lari cepat sekali oleh orang itu, dirasakannya tangan orang yang menculiknya itu mengempitnya dengan kuat dan kencang sekali. Segera juga Giyokoa berusaha meronta, gagal. Tenaganya tidak bisa menandingi kekuatan tenaga orang tersebut. Seketika itu juga dia merasakan kempitan tangan orang itu sangat kuat dan keras membuatnya jadi merasa sakit pada pinggangnya. Waktu itu Giyokoa berusaha mengangkat kepalanya buat melihatnya, dan dia jadi kaget waktu melihat muka orang itu, karena orang yang telah menculiknya itu tidak lain dari orang berbadan kurus tinggi itu, yang disebut oleh Bun Kialin sebagai orang sibong dan murid dari Hekpek Siangset. Giyokoa jadi mengeluh. Orang ini rupanya memang telah mengikuti jejaknya dan berusaha menantikan kesempatan yang baik untuk membalas sakit hatinya. Dan melihat Giyokoa berada seorang diri, dia segera turun tangan. Hanya saja disebabkan di tempat itu terdapat burung Raja Walinya, dengan sendirinya orang bertubuh tinggi kurus itu yang pernah merasakan hebatnya burung Raja Wali Putih tersebut, tidak mau melayani burung Raja Wali itu. Dia telah membawa lari Giyokoa secepatnya, untuk menyingkirkan diri. Sedangkan burung Raja Wali Putih itu semakin lama mengejar semakin cepat juga, dengan suara pekikannya yang semakin ramai, karena dia menguaptirkan sekali keselamatan Giyokoa. Giyokoa masih terus meronta, malah dia menundukkan kepalanya, berusaha menggigit lengan orang bertubuh tinggi kurus itu, dia juga menggigitnya dengan keras sekali. Dengan begitu, dia bermaksud agar orang itu melepaskan cekalannya sehingga burung Raja Wali Putih itu akan dapat mengejarnya dengan cepat dan mempermainkan diri orang bertubuh tinggi kurus itu. Akan tetapi orang Shibong itu hanya merasa kesakitan sedikit, malah kemudian dia mengempit semakin kuat, dan tangan yang lainnya dipergunakan buat menghantam punggung Giyokoa, sehingga gadis cilik tersebut merasakan kepalanya pusing dengan mati berkunang-kunang. Di waktu itulah tampak tubuh orang Shibong itu melesat semakin cepat. Setelah berlari-lari sekian lama, dia memasuki hutan semakin dalam, sehingga pohon-pohon yang tumbuh di situ semakin lebat juga. Burung Raja Wali itu tidak bisa mengejar lebih jauh. Dengan mengibas-ngibaskan sayapnya dan mengeluarkan suara memekik yang berisik sekali, burung Raja Wali Putih itu seperti mengamuk. Setiap kali sayapnya menghantam batang pohon, maka seketika batang pohon itu tergoncang sangat keras sekali, dan daun kering yang berterbaran di tanah telah berterbangan karena angin yang ditimbulkan oleh gerakan sepasang sayap dari burung Raja Wali Putih tersebut sangat kuat sekali. Orang Shibong itu telah berlari semakin cepat juga, dan akhirnya dia telah menghentikan larinya, mengangkat kepalanya memandang ke atas pohon. Suhu, Tecu telah menangkap orang yang telah menghina Tecu, pemilik dari burung Raja Wali Putih yang Tecu ceritakan itu kata orang Shibong tersebut. Hem terdengar suara yang perlahan dan tawar dari atas pohon itu. Gio Khoa berusaha mengangkat kepalanya, sehingga dilihatnya dua orang tengah duduk di cabang pohon itu dengan sikap senaknya, yang seorang memakai baju warna putih, dengan kulit muka yang cukup putih. Usianya telah lanjut, dialah seorang laki-laki tua yang memiliki wajah dan sikap yang dingin sekali. Sedangkan yang seorang lagi mengenakan baju warna hitam, yang mukanya hitam seperti pantat kuali. Matanya sangat besar, dia memelihara berwok yang kasar, dan mukanya sama seperti kawannya, dingin dan tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Waktu itu, orang Shibong itu telah melemparkan Gio Khoa ke tanah, sehingga gadis cilik itu terguling-guling di tanah. Dan Gio Khoa berusaha untuk bangun dan berlari meloloskan diri dari orang Shibong itu. Namun usahanya itu tidak berhasil. Begitu dia bermaksud hendak berlari, orang Shibong tersebut mengibaskan tangannya, maka tubuh Gio Khoa telah terguling-guling di tanah, karena diterjang oleh tenaga yang sangat kuat dari kibasan baju orang Shibong tersebut. Kedua orang yang duduk di atas cabang pohon yang hitam dan putih itu, tidak lain dari hak Pek Siang Set. Mereka telah melompat turun dengan gerakan yang sangat ringan sekali. Mereka telah memandang dengan sorot metah yang sangat tajam dan memperhatikan Gio Khoa dengan sikap seperti juga memperhatikan sesuatu barang yang indah dan baik. Hemem, anak sekecil ini dapat menghina dirimu tanya orang yang bermuka hitam itu. Suaranya mengandung ejekan dan perasaan gusar. Kami telah mendidik engkau bersusah payah selama enam tahun, lalu engkau dapat dihina oleh seorang gadis cilik seperti dia. Orang Shibong itu berdiri dengan sepasang tangan diturunkan, sikapnya menghormat sekali. Mukanya pun berubah menjadi merah, tampaknya dia malu menerima teguran dari gurunya. Bukan dia yang telah membuat Tecu jatuh terguling dan diperhina, tetapi justru dia adalah pemilik burung Raja Wali Putih itu. Sedangkan seperti Tecu katakan, bahwa yang telah menghina Tecu tidak lain dari Yohem, putra dari Sintiau Taihiap Yoko. Orang bermuka hitam itu tidak berkata apapun lagi, dia hanya memperhatikan gadis cilik itu. Sedangkan yang memakai baju putih itu, telah berkata tawar. Gadis ini memiliki bakat yang menakjubkan, dan juga dia seorang gadis kecil yang agak luar biasa. Jika mendengar ceritamu bahwa gadis cilik ini dapat memerintah burung Raja Wali Putih itu, tentunya dia pun bukan gadis sembarangan. Setelah berkata begitu, orang bermuka putih tersebut telah menoleh kepada Giyoko A, yang waktu itu tengah merangkak bangun dengan pipi kanannya agak membengkak karena, telah terguling-guling akibat kibasan tangan dari orang Shibong itu. Siapa kau nak? Dan mengapa engkau memusuhi muridku, kau perintahkan burung Raja Walimu itu buat menghina muridku itu tanya pula orang berpakaian serba putih itu, sikapnya berubah jadi sabar sekali. Giyoko A telah berhasil merangkak bangun berdiri dengan kepala ditengadahkan. Sikapnya berani sekali, karena gadis cilik ini merasa marah. Apalagi setelah mengetahui bahwa kedua orang ini, si hitam dan si putih, adalah dua orang guru dari orang Shibong itu. Tentunya mereka berdua pun bukan manusia baik-baik. Karena itu, dengan suara yang lantang dan berani dia menyahuti. Tidak perlu engkau mengurusi diriku. Tidak perlu kalian mengetahui siapa diriku. Tetapi yang terpenting, kalian harus mendidik murid kalian itu agar menjadi manusia yang cukup baik dan tidak mengumbar kebengisannya belaka. Masih untung waktu dulu aku tidak perintahkan Pek Jie agar mematuk biji matanya, agar buta. Hmm, siapa sangka, setelah diberi hajaran oleh Pek Jie, ternyata dia masih berani mengumbar hatinya yang busuk itu. Hek Pek Siang Set tertegun mendengar kata-kata Gio Hoa yang begitu berani. Tetapi mereka berdua benar-benar merupakan manusia yang aneh sekali. Mereka selalu menempuh jalan sekehendak hati mereka, sehingga orang-orang dalam rimba persilatan tidak bisa memasukkan mereka dalam golongan putih atau golongan hitam. Karena terkadang Hek Pek Siang Set menolong orang yang tengah dalam kesulitan dan juga membela kebenaran, tetapi tidak jarang pula Hek Pek Siang Set menolongi penjahat untuk melakukan sesuatu kejahatan. Dengan demikian, sukar sekali diterkas sesungguhnya kedua orang yang berkepandayan luar biasa ini termasuk dalam golongan mana. Dan ada lagi sifat mereka yang agak aneh jika mereka bertemu dengan seseorang yang penakut dan bermuka-muka pada mereka, keduanya akan merasa benci dan juga akan bersikap bengis. Tetapi menyaksikan Gio Hoa, walaupun masih demikian kecil, namun sangat berani dan gagah sekali, mereka jadi kagum dan malah tidak marah ditegur seperti itu oleh Gio Hoa. Nona manis, kau berkata bahwa kami tak dapat mendidik murid kami dengan baik-baik, lalu dengan alasan apakah kau bisa berkata seperti itu tanya si putih sambil tersenyum tidak memperlihatkan kemarahan, malah dari wajahnya terlihat dia merasa senang melihat sikap gadis kecil yang berani ini. Gio Hoa telah bertolak pinggang, dia bilang, aku telah menyaksikan sendiri, tidak hujan tidak angin, muridmu telah mencari urusan dengan Yoko Ko, malah dia berusaha untuk turunkan tangan kematian, karena itu Yoko Ko turunkan tangan keras padanya. Dan aku pun telah memberikan ganjaran padanya dengan perintahkan Pek Jie agar mempermainkannya. Hem, dengan begitu, ternyata dia masih tidak kapok dan masih berusaha menghina diriku. Malah caranya hina sekali, karena dia menantikan dikala aku seorang diri, dia baru menculik diriku, dan melarikan diri ketakutan dari Pek Jie. Jika memang dia seorang hohon dan gagah perkasa, tentu dia tidak akan melarikan diri dari Pek Jie, dan akan menghadapi Pek Jie dengan gagah. Hek Pek Siang Set saling tatap satu dengan yang lainnya, keduanya saling tersenyum. Malah Hek Siang Set telah berkata dengan suara yang tawar, lalu menurut pendapatmu, dengan care apa yang pantas buat kami mengajar murid kami itu. Hukum dia dan menuntut agar dia bersumpah keras, bahwa dia tidak akan berbuat rendah dan memalukan. Di samping itu tidak melakukan hal-hal yang berbau kejahatan. Mendengar jawaban Giyok Hoa seperti itu Hek Pek Siang Set tertawa bergelak-gelak. Mereka beranggapan perkataan Giyok Hoa lucu sekali. Kau aneh bukan men, nona manis, kata si putih kemudian. Aneh. Aku tidak aneh, aku memiliki sepasang telinga, sepasang hidung, mulut dan mata, mengapa aneh? Aku sama seperti kalian, tetapi yang kuinginkan orang itu yang menjadi muridmu tidak menjadi manusia rendah yang hanya berani terhadap orang yang tidak berdanya seperti aku, seorang anak-anak. Mengapa dulu waktu menghadapi Giyokoko dan juga Pek Jie, dia melarikan diri secara pengecut? Dan kini pura-pura garang padaku, ingin menghina diriku. Apakah tidak kan dan perbuatannya itu berarti perbuatan seorang hohan? Muka Hek Pek Siang Set berubah ketika mendengar perkataan Giyokhoa, dan kemudian katanya, Hem, dengan berkata begitu jelas nona ingin mengartikan bahwa kami ini merupakan manusia-manusia tidak punya guna, yang tidak dapat mendidik murid sendiri. Bukankah begitu? Aku tidak berkata begitu, tetapi kenyataan yang kulihat memang begitu, jawab Giyokhoa dengan lantang dan berani sekali. Tertegun kembali Hak Pek Siang Set mendengar jawaban Giyokhoa yang berani itu, karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Giyokhoa memiliki keberanian seperti itu. Dan akhirnya Pek Siang Set telah berkata dengan suara yang dingin, Sekarang coba kau sebutkan, apakah muridku ini harus dihukum? Giyokhoa menganggup cepat. Ya, tentu saja harus dihukum. Memiliki murid yang hanya pandai melakukan kejahatan dan menghina orang tidak berdaya, di samping itu juga melakukan perbuatan-perbuatan rendah, hanya mengundang rasa malu pada guru-gurunya belaka. Karena itu, murid seperti dia harus dihukum sekeras-kerasnya, agar di lain saat dia tidak melakukan perbuatan yang memalukan lagi. Hak Pek Siang Set tiba-tiba tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali, malah Pek Siang Set telah berkata nyaring. Bagus! Bagus! Jika memang Nona berkata seperti itu, menandakan bahwa Nona bersemangat sekali. Tetapi kami tidak akan menghukum murid kami, karena kami yang lebih mengetahui watak dan tabiatnya. Kami juga tidak akan melarangnya buat melakukan sesuatu apapun juga, karena itu menjadi haknya. Jika memang dia bisa melakukannya dan sanggup, bahkan memiliki kemampuan buat melakukan segalanya, mengapa pula kami harus melarangnya? Waktu berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara pekek burung Raja Wali Putih di tengah udara. Terdengarnya begitu nyaring dan panjang, seakan juga burung Raja Wali Putih itu tengah diliputi kemarahan, dan suara pekekannya itu terdengar demikian nyaring. Rupanya burung Raja Wali Putih itu setelah mengetahui tidak mungkin dia memasuki lebih jauh hutan itu, dia segera keluar dari hutan itu, lalu ia terbang ke tengah udara berputar-putar di atas hutan itu, berusaha untuk mencari-cari di mana jejak dari majikannya, Giyokoa. Tetapi hutan itu terlalu lebat dan tertutup sehingga dia tidak bisa melihat dari atas menembus ke dalam hutan itu. Lebatnya daun-daun dan ranting pada pohon-pohon di hutan itu menyebabkan Pek Jiyoi tidak bisa melihat keadaan di bawahnya. Apa yang dilihatnya hanyalah daun-daun yang tebal sekali. Sedangkan Heks yang set waktu itu telah berkata dengan suara yang perlahan, mengandung keraguan, jika melihat sikapmu seperti ini, tentunya engkau bukan seorang gadis cilik sembarangan. Siapa ayahmu? Dan apa hubungan antara kau dan Sintiau Taihiap Yoko? Giyokoa tertawa-tawar, katanya, tidak perlu kalian bertanya-tanya tentang diriku. Sudah ku katakan lebih baik engkau berdua mengurusi murid kalian itu. Oh ya, apakah aku sudah boleh pergi meninggalkan tempat ini? Tampaknya Pek Jiyoi tengah mencari-cariku. Biarkan Pek Jiyoi datang kemari, aku ingin melihat berapa hebatnya burung Raja Wali Putih yang telah menghina muridku, sehingga muridku itu tidak dapat menghadapinya kata Pek Siang Set. Dan dia pun telah menggerakkan tangan kanannya, maka terlontarlah secerah sinar kuning ke tengah udara, menimbulkan suara mengaung yang nyaring sekali. Hal itu menunjukkan bahwa tenaga lontaran dari Pek Siang Set memang sangat kuat sekali. Dan rupanya Pek Jiyoi melihat dan mendengar suara mengaung dari benda kuning itu, yang menerobos ke tengah udara melewati hutan itu. Dia memekik dengan nyaring. Pek Jiyoi telah terbang meluncur turun di atas hutan itu, sepasang sayapnya telah digerakkan dengan beruntun, mengibas-ngibas, maka timbulah hembusan angin yang bergemuruh, seperti juga badai yang tengah mengamuk di tempat itu, menjibakan daun-daun itu, yang jadi bergoyang-goyang. Pek Jiyoi telah menggerakkan terus sayapnya dan dia seperti hendak mengamuk. Dalam keadaan seperti itu, Hek Pek Siang Set telah mengangguk-angguk. Ya, burung Raja Wali putih yang seekor ini memang lain dari burung Raja Wali yang lainnya. Ia memiliki tenaga yang kuat sekali, kata Pek Siang Set, dan aku semakin tertarik buat melihatnya. Setelah berkata begitu, Hek Pek Siang Set telah mengeluarkan lagi semacam benda berwarna kuning, seperti juga sebatang paku, dilontarkan ke tengah udara, malah tampaknya lontarannya kali ini jauh lebih kuat, menimbulkan suara mengaung yang sangat keras sekali. Dan yang lebih luar biasa, Pek Siang Set seperti juga telah mengetahui beradanya burung Raja Wali putih itu, di mana dia telah menimpukannya ke arah itu, sehingga benda kuning tersebut mengenai sayap dari burung Raja Wali itu, yang memekik nyaring kesakitan. Karena kesakitan justru Raja Wali putih itu semakin mengamuk hebat. Sepasang sayapnya telah menghantam ke sana kemari menimbulkan gemuruh angin yang hebat sekali, bagaikan amukan topan yang tengah berlangsung di tempat tersebut. Dalam keadaan seperti itulah, maka tampak Hek Pek Siang Set saling pandang satu dengan yang lainnya, dan akhirnya mereka telah mengangguk. Burung Raja Wali yang luar biasa, dan menarik sekali kata mereka berdua hampir berbareng. Memang tabiat dan perangai Hek Pek Siang Set agak aneh. Semakin luar biasanya yang dihadapi mereka, maka semakin besar pula semangat mereka terbangun. Waktu itu Giok Hoa yang menghantirkan Pek Jie mengamuk terus-menerus dan juga akan terkena serangan senjata rahasia yang mungkin dilepaskan oleh Hak Pek Siang Set, segera bersiulnya ring, dan suara siulan tersebut memerintahkan Pek Jie agar segera berlalu menjauhi diri. Sesungguhnya suara siulan yang dikeluarkan Giok Hoa hampir tidak terdengar, karena tertindih oleh suara bergemuruh akibat mengamuknya Pek Jie. Akan tetapi burung Raja Wali Putih itu benar-benar memiliki pendengaran yang sangat tajam sekali, sehingga dia dapat mendengar juga suara siulan dari majikannya dan segera terbang menjauhi diri. Dengan demikian, meredahlah suara bergemuruh akibat mengamuknya Pek Jie. Sedangkan Hak Pek Siang Set telah saling pandang, lalu kata Pek Siang Set, mari kita lihat burung Raja Wali itu. Kemudian dia memberikan isyarat kepada muridnya, agar dia mencekup Giok Hoa. Orang Sibong itu mengerti perintah gurunya, tanpa mengatakan sepatah perkataan pun juga, tubuhnya telah melesat ke samping Giok Hoa. Belum lagi Giok Hoa mengetahui suatu apapun juga, di saat itu telah terlibat pinggangnya kena dilingkari tangan orang Sibong tersebut. Dalam kagetnya Giok Hoa hanya dapat memukul serabutan dengan kepalan tangannya yang berukuran kecil itu kepada dada orang Sibong tersebut. Dia memukulnya berulang kali, sambil meronta-ronta. Namun pukulan kepalan tangan Giok Hoa sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit, malah telah membuat orang Sibong itu tertawa mengejek, dan berkata dengan suara menghina, kau pilihlah bagian yang empuk di tubuhku, pukulah terus. Dan dia telah berhasil mengempit Giok Hoa, sambil tertawa mengejek, dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya segera melesat menyusul kedua gurunya. Hek Pek Siang Set waktu itu tengah berlari-lari dari hutan tersebut. Dalam sekejap mati saja mereka telah berada di depan hutan itu. Maka mereka melihat Pek Jie tengah terbang berputaran di tengah udara. Dan Hek Pek Siang Set saling memandang satu dengan yang lainnya, tampak di wajah mereka perasaan kagum, karena dilihatnya burung Raja Wali itu berukuran sangat besar sekali, jauh lebih besar dari burung-burung Raja Wali umumnya. Ini memang burung Raja Wali yang agak luar biasa menggumam Pek Siang Set dengan suara tertahan. Hek Siang Set mengangguk. Orang Sibong itu telah tiba di tempat itu juga dengan mengempit tubuh Giok Hoa. Sedangkan Pek Jie yang tengah terbang berputar di tengah udara, ketika melihat munculnya Hek Pek Siang Set, disusul kemudian dengan orang Sibong yang pernah dipermainkannya, dan melihat Giok Hoa terkempit di tangan orang Sibong itu dalam keadaan tidak berdaya, jadi mengeluarkan suara Pekik yang nyaring. Ia telah terbang meluncur turun akan menyambar orang Sibong. Akan tetapi orang Sibong itu yang telah mengetahui kehebatan burung Raja Wali Putih ini tidak berani menghadapi terjangan burung tersebut. Ia segera menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke samping, berlindung di balik sebatang pohon yang cukup besar. Hek Pek Siang Set yang melihat burung Raja Wali Putih itu telah menyambar ke bawah segera melompat menghadangnya, mencegah burung Raja Wali itu menyerang murid mereka. Dengan tenang dan penuh keyakinan, bahwa mereka akan dapat menangkap burung Raja Wali Putih yang luar biasa ini. Hek Pek Siang Set berdiri bersiap-siap di tempatnya. Di waktu itu terlihat betapa Hek Pek Siang Set telah mengerahkan tenaga dalam pada telapak tangannya, dan Pek Siang Set berdiri tenang belum mengerahkan tenaganya. Ketika burung Raja Wali Putih itu telah meluncur turun menyambar ke bawah, dia telah disambut dengan pukulan telapak tangan dari Hek Siang Set. Sedangkan Pek Siang Set telah menjejakan sepasang kakinya, tubuhnya dengan ringan sekali telah melesat ke tengah udara, begitu dia berboksi segera dia hinggap di punggung burung Raja Wali Putih tersebut. Dengan kuat sepasang tangan Pek Siang Set merangkul batang leher tersebut, ia melingkarkan tangannya dengan ketat. Pukulan telapak tangan dari Hek Siang Set telah menyambar ke arah dada burung Raja Wali itu. Itulah pukulan yang mengandung, kekuatan lua ekang bisa menghancurkan, karena Hek Siang Set hendak melukai dulu burung Raja Wali Putih itu. Namun untuk herannya, waktu pukulan Hek Siang Set hampir mengenai dada burung Raja Wali Putih itu, dengan gerakan yang aneh sekali seperti juga gerakan seekor ular yang berlenggang lengkuk dan melejit ke samping, cepat sekali burung Raja Wali itu telah dapat menghindar dari terjangan tenaga pukulan Hek Siang Set. Dengan demikian, gagalah serangan yang dilakukan Hek Pek Siang Set. Dan burung Raja Wali itu telah bergerak lincah sekali. Begitu dia bisa berkelit dari angin serangan Hek Siang Set, cepat sekali dia telah menyambar ke arah batok kepala Hek Siang Set, yang hendak dipatuknya dengan paruhnya. Gerakan burung Raja Wali yang demikian aneh membuat Hek Siang Set jadi mengeluarkan seruan heran. Namun seketika terbangun semangatnya, dia jadi sangat tertarik sekali dan semakin bersemangat untuk main-main dengan burung Raja Wali Putih itu. Dalam keadaan demikianlah Hek Siang Set juga telah menghantam lagi beberapa kali. Namun burung Raja Wali itu telah dapat menghindar dengan gerakan tubuh yang meliuk-liuk. Dan juga setiap kali dia berkelit, tentu sayapnya akan menghibas, menimbulkan sambaran angin yang gemuruh dasyat sekali. Hek Siang Set yang melihat keadaan seperti bukannya menjadi jeri, malah jadi semakin tertarik dan gembira. Tubuhnya telah melompat ke sana kemari untuk membingungkan burung Raja Wali itu, tangannya juga tidak tinggal diam. Dia telah menyerang kepada burung Raja Wali Putih itu berulang kali, dengan maksud jika pukulannya itu sekali saja mengenai sasarannya, niscaya akan menyebabkan burung Raja Wali Putih itu akan luka berat. Namun benar-benar burung Raja Wali Putih yang tengah mereka hadapi ini merupakan seekor burung Raja Wali yang luar biasa sekali. Karena setiap hantaman dan pukulan telapak tangan Hek Siang Set yang sesungguhnya sangat kuat dan hebat itu masih dapat dilakannya dengan gerakan tubuh aneh seperti gerakan seekor ular. Dan dengan demikian, di samping heran, tentu saja Hek Siang Set semakin penasaran. Jangan kata seekor burung Raja Wali, sedangkan tokoh rimba persilatan saja yang memiliki kepandaian tinggi, belum tentu dapat menghadapi serangan Hek Siang Set. Tetapi burung Raja Wali Putih ini justru tampaknya begitu mudah selalu memunahkan tenaga serangan dari Hek Siang Set. Berkelit ke sana kemari dengan tubuh yang seperti dapat meliuk-liuk. Waktu itu padahal Hek Siang Set masih duduk di punggungnya, dengan mengempitkan kedua tangannya pada batang leher burung Raja Wali tersebut. Tetapi burung Raja Wali itu seperti tidak mempedulikan sikap dan perlakuan dari Hek Siang Set. Dia seperti juga tidak mempedulikan betapa kedua tangan Hek Siang Set telah melingkari lehernya begitu kuat. Dia menerjang terus Hek Siang Set. Malah suatu waktu, ketika dilihatnya Hek Siang Set tengah melompat jauh dari dirinya, cepat sekali burung Raja Wali Putih itu telah meluncur turun dengan pesat. Tahu-tahu dia telah memutar tubuhnya, sepasang kakinya menghadap ke langit, begitu juga dengan perutnya. Dengan demikian, waktu akan menghantam tanah punggungnya itulah yang akan menubruk bumi. Berarti burung Raja Wali ini hendak mementurkan tubuh Pek Siang Set pada tanah dengan keras. Sedangkan Pek Siang Set yang merasakan tahu-tahu tubuh Raja Wali itu telah berputar, dia jadi kaget. Namun Pek Siang Set tidak menjadi gugup, dan dia segera melepaskan kempitan sepasang tangannya pada leher burung Raja Wali itu, kemudian telah melesat cepat sekali, sehingga dia bisa meloloskan diri dari bantingan burung Raja Wali itu. Ketika Pek Siang Set telah meninggalkan punggungnya dengan melompat menjauhi diri dan juga merasakan punggungnya ringan di samping lehernya telah terbebas tidak dikempit terus oleh Pek Siang Set, maka burung Raja Wali itu membatalkan menumbukan punggungnya pada tanah. Segera juga dia telah terbang menukik naik lagi dengan cepat, luar biasa, tubuhnya telah mengangkasa lagi sambil mengeluarkan suara Pek Ikan yang sangat nyaring sekali. Pek Siang Set waktu itu telah berdiri di samping Hek Siang Set. Keduanya telah saling pandang. Hek Pek Siang Set diam-diam di hati mereka merasa kagum bukan main, karena mereka melihatnya burung Raja Wali itu memang sangat cerdik sekali, di samping memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentunya burung Raja Wali putih itu telah terdidik baik sekali. Begitulah Pek Siang Set menggumam sambil mengawasi burung Raja Wali putih yang tengah terbang berputar-putar di tengah udara, sementara waktu burung Raja Wali itu tidak menukik turun buat menerjang pada kedua orang itu, si hitam dan si putih. Hek Siang Set tampak penasaran sekali, dia tersenyum sambil memandang kepada Pek Siang Set. Memang kali ini kita menghadapi lawan yang agak luar biasa, dia seperti dapat berkelit dari setiap seranganku, di mana dia dapat meliukan tubuhnya bagaikan gerakan seekor ular, luar biasa sekali. Dan memang Hek Siang Set jadi tambah penasaran karena itu dia jadi semakin ingin sekali merubuhkan burung Raja Wali itu. Sebagai seorang tokoh rimba persilatan di mana Hek Pek Siang Set keduanya merupakan orang-orang yang disegani oleh semua orang gagah rimba persilatan, baik dari kalangan hitam maupun dari kalangan putih, sekarang seperti tidak berdaya buat merubuhkan burung Raja Wali putih itu. Walaupun keduanya telah beberapa jurus berusaha menyerang Raja Wali itu, poh keduanya masih tidak bisa dirubuhkan Pek Jiet, sehingga burung Raja Wali putih itu masih dapat terbang berkeliaran di tengah udara. Dengan demikian telah membuat Hek Pek Siang Set benar-benar penasaran sekali. Karena itu, mereka bersiap-siap untuk bersungguh-sungguh menghadapi burung Raja Wali itu. Namun burung Raja Wali itu tidak juga segera menukik turun lagi, dia berputar-putar di tengah udara, sambil memekik tidak hentinya. Rupanya burung Raja Wali putih itu mengetahui kedua orang yang dihadapinya kali ini bukan sebangsa manusia sembarangan. Tadi dia telah melihatnya, betapa setiap pukulan-pukulan yang dilakukan oleh kedua orang itu mengandung kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali. Juga tadi dia merasakan cekikan tangan dari Pek Siang Set, membuatnya hampir sulit bernapas. Karena itu, telah membuat burung Raja Wali putih tersebut tidak segera menukik turun buat menyerang pula. Dia hanya berputar-putar di tengah udara sambil mengeluarkan suara Pek Ikan tidak hentinya. Dalam keadaan seperti inilah segera juga terlihat bahwa kedua orang Hek Pek Siang Set semakin tidak sabar. Hek Pek Siang Set telah menoleh kepada muridnya, katanya, suruh gadis cilik itu buat memerintahkan burung Raja Wali itu terbang turun. Orang Sibong itu mengiakan, segera juga perintahnya kepada Giyokoa, cepat kau perintahkan burung Raja Wali itu terbang turun. Tetapi Giyokoa berdiam diri saja. Jika engkau tidak menuruti perintahku, hem, hem, tentu aku akan menyiksamu, sehingga akhirnya mau atau tidak engkau akan mematuhi perintahku. Manusia rendah tidak tahu malu memaki Giyokoa karena tidak bisa menahan kemarahan hatinya. Bukan main mendongkol hatinya. Jika saja menuruti kemarahan hatinya dan dia itu tidak ada kedua gurunya, tentu orang Sibong itu telah menghantam batok kepala gadis kecil ini buat membinasakannya. Namun akhirnya dia menahan kemarahan hatinya, dia telah berkata dengan tawar, Baiklah, jika memang engkau tidak mau menuruti perintahku, hem, hem, dengan begini apakah engkau tidak mau mematuhi perintahku? Dan setelah berkata begitu, segera juga orang Sibong itu telah menelikung tangan kiri Giyokoa. Dia memijitnya kuat-kuat. Tentu saja Giyokoa jadi kesakitan sampai gadis kecil itu karena terlalu kesakitan, telah menitikan air mata. Tetapi Giyokoa tetap tidak mau memenuhi perintah dari orang Sibong itu, dia tidak mau bersiul, hanya menggigit bibirnya kuat-kuat. Di saat itu, Hek Peks yang set telah menoleh kepada muridnya, tanyanya, Apakah kau tidak dapat perintahkan gadis cilik itu agar memerintahkan burung Raja Wali itu turun? Itulah teguran yang nadanya biasa saja, tetapi orang Sibong itu mengetahui gurunya itu sudah tidak sabar lagi. Dan jika dia masih tidak berhasil memaksa Giyokoa memanggil turun burung Raja Wali itu, kemungkinan besar amarah gurunya itu akan ditimpahkan kepadanya. Segera juga orang Sibong itu menelikung tangan Giyokoa semakin keras, membuat Giyokoa jadi tambah kesakitan. Karena sudah tidak tahan perasaan sakit pada tangannya, yang seperti juga hendak patah, dengan sendirinya telah membuat Giyokoa menjerit kesakitan. Namun tetap saja dia tidak mau bersiul memanggil burung Raja Wali itu turun. Burung Raja Wali putih itu yang tengah terbang berputar-putar di tengah udara, mendengar suara jerit kesakitan Giyokoa. Dia pun melihat tangan Giyokoa tengah ditelikung ke belakang tubuhnya oleh orang Sibong itu. Maka burung Raja Wali putih yang sangat cerdik segera mengetahui majikannya tengah disiksa. Cepat seperti kilat, tahu-tahu tubuhnya telah menukik turun, menyambar kepada orang Sibong itu. Gerakan burung Raja Wali itu sangat cepat sekali, tubuhnya telah melesat sampai di dekat orang Sibong itu. Belum lagi orang Sibong tersebut mengetahui apa yang terjadi, justru di waktu itulah telah terlihat sayap kanan dari burung Raja Wali itu, tepat sekali menghantam batok kepalanya.